Assalamualaikum Halo semuanya, balik lagi ke youtube channelnya aku Aku Mutiara Tripertiwi Teman-teman disini boleh panggil aku Muca aja Buat teman-teman yang baru mampir Di youtube channelnya aku, silahkan Subscribe sekarang juga dan jangan sampai lupa Untuk aktifin, tanda belnya Notifikasinya, karena itu penting banget Biar teman-teman gak ketinggalan video-video Terbaru dari aku, oke? Oke, jadi kali ini Aku akan Sharing lagi mengenai AC Booster Kayak gimana aja sih ceritanya ya Aku biar AC-nya itu Tambah banyak-banyak dan banyak Untuk Aisyah Yang pertama tentunya Adalah doa, jadi setiap Habis sholat aku selalu minta sama Allah Ya Allah kasih aku rezeki Yang lebih lagi yaitu AC untuk jabang baikku Selalu aku minta-minta Dan minta itu setiap habis sholat Dan yang kedua adalah Minum vitamin, yaitu Yang aku minum vitamin Volamil Genio Itu untuk ibu hamil dan menyusui Ya itu suplemen aku Dan yang ketiga adalah Pijat payudara Aku dikasih tau nih sama saudaraku Untuk pijat payudara di bulan ke-6 Dan ternyata pada saat aku konsul Sama dokter Sebelumnya aku udah ngelakuin ya Pijatnya tuh di bulan ke-6 Tapi cuman dua kali aja Karena itu tadi Aku kan konsul tuh Ke dokter ya Dokter kandungan Boleh gak dok Aku pijat payudara Sekarang udah 6 bulan Jangan dulu Jangan dulu Jangan dulu Katanya gitu Jadi baiknya dari 7 bulan ke atas Oke Nah Jadi aku gak ngerekomendasiin temen-temen Untuk pijat payudara di bulan ke-6 Tapi lakukan di 7 bulan ke atas Kenapa? Karena itu menimbulkan yang namanya kontraksi Jujur aja ya Pada saat aku pijat payudara Memang perut aku tuh kayak Mengenceng gitu Si perutnya Dan itu adalah namanya Kontraksi gitu Jadi ya mungkin Kurang aman kali ya Di bawah 7 bulan Karena kalau di bawah 7 bulan Si bayi kan masih muda gitu Belum Belum Apa ya Belum matur Masih prematur gitu Nah Caranya kayak gimana Pijat payudara Ampep lah ini payudara ya Bukan memukul orang loh ya Ini ya Ini payudara Nih Cara pijatnya adalah Kayak gini Dari bagian luar Ke bagian Dalam Ini anggaplah puting Bagian dalam gini Terus Kita pijat Kayak gitu Tapi jangan langsung dipijat gini Giniin dulu Baru diginiin Ya Baru dipijat Kenapa? Karena kalau langsung kayak gini Terus langsung digini Itu puting tuh sakit Kerasanya Beda kalau Cara pijatnya gini Terus Diginiin dulu Baru diginiin Terus aja lakuin Pemijatannya Selama Seminggu itu Tiga kali Aku biasanya Tiga kali ini Cuman pada saat Mau mandi pagi Sorenya Enggak ya Kalau Belum keluar Kayak ada Cairan Atau air yang Kayak lengket-lengket Agak putih gitu Jangan menyerah Dan jangan terlalu dipaksa Karena nanti kan sakit ya Payudaranya Jadi sambil Afirmasi Sambil Ya berdoa lah Dalam hati Gitu ya Aku juga gitu kok Nah Pada akhirnya Keluar lah tuh Jadi warnanya tuh Kayak bening Agak keruh Terus aku pegang gitu Eh ini apa ya Gitu kan Pas aku giniin Begitu-gitu tuh kayak Nengket-lengket Gitu lah Cepal Berarti itu Udah ada asinya Rajin lah dari sana Untuk pijit Semangat Dan terus Tambah doanya Itu yang ketiga Dan yang Keempat Nah Setelah kita Melahirkan Biasanya payudara kita tuh Kayak batu gitu ya Keras banget Nah Caranya Ngakalinnya gimana Biar nggak kayak gitu Biasanya nih ya Biasanya Itu akan terjadi Selama satu bulan Kalau Kitanya rajin Untuk dipijit Payudaranya Jadi Ini untuk 17 tahun ke atas ya Tolong ya Ibu-ibu Bapak-bapak Anaknya yang masih Di bawah umur Jangan nonton video ini Jadi Caranya itu adalah Kan Paket lapak tangan kita ini Kalau kita menggesekan Kayak gitu Ini tuh bakal Ngeluarin Yang namanya Suhu hangat Suhu yang panas Kedalam tubuh kita Jadi yang tadinya Beku ya Itu saluran asih Jadi Lumer gitu Jadi keluar asinya Jadi caranya Caranya gimana ya Masa aku praktekin sih Yaudah lah Misalnya ini payudara Ada di kenan kiri aku ya Kayak dikempit gitu Diteken Jangan Jangan Lemah tekanannya ya Agak diteken gitu Memang harus diteken Sampai payudara kita tuh Kenan kirinya nyatu Gini Terus di Gitu-gitu Bagian bawah juga Dan untuk yang bagian atas tuh Dipake Pake ini Pake ini Pake ini Digini Jangan pake jempol Nanti sakit Digini Digini Digitu Gitu caranya ya Itu Cara yang pertama Untuk pijit Pijit payudaranya gitu Buat melumerkan Si Apa ya Si saluran asih Yang ngebuggle itu ya Yang kedua adalah Caranya Dikompres Pake air anget Pake waslap aja Atau pake Apapun lah Pokoknya dikompres Pake air anget Ditempelin di Daerah-daerah Yang Ngebeku itu Terus Kalo aku sih Gak pake cara yang kedua itu ya Karena jadi basah Kemana-mana Baju aku basah Beraknya juga basah Jadi Aku lebih suka Dipijit aja Digitu Dan juga Dipompa Nah Jadi Buat ibu-ibu disini Yang udah fix Ada asinya Ya Langsung aja Buru-buru Beli pompa asih Gitu Karena itu penting banget Itu ngebantu banget Biar si asih kita tuh Gak ter Bukan Bukan tersumpat Jadi apa ya Yang ngebuggle Beku gitu Saking banyaknya itu produksi asih Dan Gak diambil Gak diminum sama si dede Karena dia tidur Jadi Dia membeku disana Gitu Jadi pompa aja Habis pompa Masukin ke botol asih Atau ke kantong asih Nanti kasihin ke dedenya Gitu Ya Selain itu Cara lainnya Adalah Ini yang paling sering Aku lakuin Pagi Dan sore Gitu Caranya Adalah Aku mandi Pake air anget Pake shower Nah Si showernya itu Diarahkan ke Payudara Jadi itu cepet banget Cepet banget Gak ngebuggelnya tuh cepet Jadi dia cepet Uh banyak banget keluarnya Gitu Dan Asupannya Apa aja sih Yang aku makan Yaitu Yang pertama adalah Pepaya muda Pepaya muda ini Udah sempet aku share Di Youtube Story aku Ya Caranya Boleh di oseng Boleh di lodeh Boleh di kukus Nah Kalau di kukus Ini Dia lebih cepet Kerjanya Dibandingkan Dengan yang di oseng Dan bla 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 Ya Karena dia langsung Gitu Si kulitnya itu Jangan dibuang Karena itu yang bikin Banyak asinya Dan Si asinya tuh Jadi Apa ya Jadi Kentel Bener bener kental Gitu Bagus banget Dan bikin kenyang Dede bayi Nah Karena aku kurang Suka Sama si pahitnya ini Jadi aku akalin Mau gak mau kan Tetep harus dimakan ya Si pahitnya ini Jadi Aku makannya itu Sepotong yang pahit Dua potong Yang gak pahit Jadi gak pahit Habisin Makan yang pahit Sambil Pahit 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 Gitu kan Pahit banget Pokoknya pepaya muda lah Gak dibuang lagi kulitnya kan Terus Makan lagi yang Kulitnya dibuang Gitu Terus aja kayak gitu Jadi Mau gak mau itu harus aku habiskan Satu pepaya Dan Uh Beneran itu Asinya Banyak banget Terus karena udah Kesini-sini aku bosen Sama tiga hari kayak gitu Jadi aku mulai oseng Pake telur Di lodeh juga boleh ya Kayak pake santan gitu Boleh Tapi Santannya jangan terlalu banyak Karena Kebanyakan santan Gak baik Buat tede bayinya Nanti Mencret Ya Selanjutnya Apalagi ya Oh iya Labu siam Banyak makan labu siam juga Sampai sekarang Ngaruh banget Kalo aku banyak makan labu ya Labu siam itu Uh Kerasa banget Asi aku jadi tambah banyak Jadi cobain itu Yang lainnya Daun pepaya Aku gak suka Jadi Aku pake Daun pepaya Jepang Yang sempet Aku share Di instagram aku Kalo temen-temen disini Yang follow Instagram aku Pasti pernah liat Jadi si pohon itu Sempet Ketidurin Bukan ketidurin Ditidurin Sama kucing yang Gendut Gembrot Sampai pohonnya mati Kayak Lek Lek Gitu Patah gitu Si Batangnya Dan ada yang komen Katanya Kak Itu dipotong aja Terus ditancepin lagi Emang Cara nanamnya Ditancep doang Dia udah jadi gitu Kayak pohon singkong Cuman tadinya aku Nyuruh Bapakku ya Minta tolong Bapakku Pak tolong betulin dong Ini takut aku Gak bisa Gimana-gimana Karena tangan aku tuh Tangan aku tuh Gak bisa banget Yang namanya Tanam-menanem Jarang berhasil Jarang Beda sama bapakku Dia lahir hari Rabu Kali ya Jadi Nanam apapun Kalo yang lahir hari Rabu Itu bagus Jadi aku nyuruh Bapakku Nah Pada saat itu Aku Update juga Di whatsapp Ada sodara Yang Apa tuh namanya Yang bilang Eh itu juga ada loh Di tekaknya Anaknya dia Gitu Bawain dong Please please Gitu kan Dibawain Sama sodaraku Sama tewi Terus aku tanam deh Nah Kayak gimana Pohon papaya Jepang Itu kayak gini Nah Jadi ini adalah Pohon papaya Jepang Yang aku ceritain di awal Kalo temen-temen Baru punya pohon ini Hati-hati Karena di batangnya itu Ada durinya Kayak gini Ya Kayak gini Kayak gini Udah duri-during Yang lumayan tajam Ada belalang Gawat Ada hamanya Harus disentil Biar gak dimakanin Daunnya So ya Segini aja dulu Untuk video Si Pohon papaya Jepangnya Yap Itu dia Pohon papaya Jepang Jadi Pohon itu tuh Memang daun doang Gak ada papayanya Gitu Cuman Temen-temen disini Pasti tau Kalo yang udah punya Pohon itu Itu enak banget Rasanya Kayak daun singkong Gak pahit sama sekali Tapi bikin Asi Tambah banyak Dan juga lancar Gitu Terus Apalagi ya Makanannya Mudah Itu aja sih Yang aku konsumsi Bener-bener Gampang Kalo misalnya Temen-temen disini nih Gak ada Apa tuh namanya Papaya muda Boleh lah Labu siam Juga bisa kok Kak Kak Makan daun katuk Atau enggak Enggak Sama sekali Karena Aku Jujur ya Aku gak suka daun katuk Baunya Aku gak suka Meskipun rasa si daun katuk itu Apa ya Hambar Gak ada rasanya Tapi dari baunya Aku gak suka Jadi selama hamil pun Aku gak ngemakan itu Terus Gimana dong Katanya harus makan Daun katuk yang banyak Selama hamil Biar asinya banyak Mitos Karena Asi banyak Ada asi itu Dari makan Makananan Dari makanan kita Mulai deh Balelol Dari Makanan Yang kita makan Selama hamil Gitu Selama dia Makanan yang sehat Dan bergizi Pasti asinya juga banyak Asinya juga bagus Gitu Oh iya Jangan lupa untuk makan kacang-kacangan juga Ya Biar asinya tambah kental Tambah banyak juga Gitu Tapi aku lebih suka Yang tadi dibahas sih Yang tiga itu Dibandingin kacang-kacangan Kadang kacang-kacangan tuh Gimana ya Ngaruh juga sih Kalau kok aku jadi Kayak ada jerawat Karena mungkin kacang hormonnya Lebih tinggi ya Dibandingin Sama Buah-buahan Dan daun yang tadi Gitu Oke Apa lagi Yang terakhir adalah Tetap positive thinking Karena Kalau kita habis melahirkan Kan pasti banyak yang nanya ya Asinya banyak enggak Ah mungkin asinya sedikit Kurang Jadi dede bayinya nangis aja Masih lapar Blah-blah-blah Ya Allah Itu aku ngerasain ya Sampai nangis tuh Nangis Sama Mamaku sendiri juga pernah dibilangin Itu asinya mungkin kurang Jadi nangis aja Sededeknya rewel Gini-gini Nangis ke suami aku Yang gimana ini Gak mau minum obat lancar asi Aku bilang gitu kan Udah-udah jangan nangis Jangan nangis Terus aku Sempet Sedih juga kan Sebelum dibilangin kayak gitu Sempet sedih Ibuku ikut ngurus Padahal dia lagi Kambuh jantungnya Dan aku Lagi Belum fit Habis lahiran Gitu Jadi Sempet sedih Ya Allah gimana Sampai ada Yang Ngurus aku Ngurus badanku Waktu itu Namanya Ibu Rati Makasih Ibu Rati Jadi Dia tuh Bilang sama aku Jangan nangis Jangan nangis Neng Muti Jangan nangis Nanti itu asinya Jangan nangis Jangan dipikirin Udah seneng Harus seneng Gitu Jadi beneran Karena apa yang kita pikirkan Sampai nangis Itu bikin ini Gak ada Asinya bisa Gone Bisa hilang Sekejap mata Gitu ya Karena Maaf Ini aku bilang Jangan ya Maaf ya Bu Rati Aku bilang aja disini Jadi anaknya juga Sempet Banyak Terus ada Omongan negatif Terus down Dan yang tadinya Asinya banyak Jadi Gak ada Gak ada Asinya Jadinya gitu Dan memang terbukti Kok banyak orang-orang Yang ngerasain Kayak gitu Saudaraku juga Nia Ya Namanya Dia juga gitu Ada asinya Tapi banyak yang bilang Sedikit kali ya Gini 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 Banyak Gini Dan Dia kepikiran Dia stress Akhirnya Dia cuma bisa mengasihi Itu cuma Tiga bulan Kalau gak salah Bener gak nih Tiga bulan Sekitar tiga bulan Dari sana Dia pakai formula Kan sayang banget Jadi Buat Para Ibu-ibu Teteh-teteh A-a-a Bapak-bapak Semuanya Ya Yang nonton video ini Kalau ada yang lahiran Jangan ditanya Asinya banyak apa enggak Asinya sedikit kali Dedenya gak kenyang Nangis aja Jangan bilang kayak gitu Ya Gak boleh bilang kayak gitu Gak boleh Gak boleh Aku ingetin Gak boleh Bilang kayak gitu Disupport aja Banyak ya Asinya Banyak makan ini Biar Semakin lancar Asinya Gitu kan lebih enak Dipada dibilangin Yang bla 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 Gitu Ya Jadi aku titip nih Sama ibu-ibu disini Biarin aja Jangan ditanya Masalah asinya Ya Kasian loh Beneran Aku aja sampe Nangis waktu itu Ya Dan Harus happy ya Para ibu-ibu Yang lagi menyusui Jangan sampe stres Happy aja terus Happy-happy Bawa happy Bawa jalan-jalan Bawa Ajak main dede bayinya Jangan tau didengerin Kalau bisa ya Dan ya Gitu aja Video sharing kali ini Semoga bermanfaat Maaf kalo Aku ngomongnya Bale lol Suka Emang kadang Aku tuh orangnya Pengen ngomong apa Disini udah ada Tapi keluar apa Gitu Jadi Pabaliut Gitu ya Kalo bahasa Sundanya Ma Dan buat temen-temen disini Nih Yang nonton Terus ngerasa Waktunya terbuang Percuma Karena nonton Video sharing aku Yang banyak cerita ABCD Aku sifat sharingnya Memang begini Ibu-ibu Bapak-bapak Jadi aku tuh Kalo sharing Suka ngomongnya Kesana-sini Kesana-sini dulu Kadang-kadang Gitu Jadi ya maklumin aja Kalo ngerasa bermanfaat Boleh di-share Tapi kalo gak bermanfaat Ya udah Gak usah ditelkan Sampai akhir Oke 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 So thank you semua For watching Buat temen-temen disini Yang udah nonton Dari awal sampe akhir Jangan lupa untuk Klik like video ini Dan juga share video ini Ke sosial media Yang temen-temen punya Sebanyak-banyaknya Dan Ya See you on my next video Bye Bye